Pratama Arhan Alif Rufai Pratama Arhan Alif Rufai, tau yang lebih dikenal Pratama Arhan lahir di Pelora, Jawa Tengah pada 21 Desember tahun 2001. Ia adalah seorang pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain di posisi back untuk klub Tokyo Verde di Liga 2 Jepang dan Timnas Indonesia. Pemain yang dikenal karena kemampuan lemparan ke dalam dengan jarak jauh ini, memulai karirnya dengan berlatih di SSB Putra Mustika pada tahun 2012 sampai tahun 2015, kemudian bergabung dengan SSB Terang Bangsa pada tahun 2015 sampai tahun 2018 dan memulai debutnya dengan PSSI Semarang di Piala Menpora tahun 2021. Di pertandingan itu, dia berhasil mencetak dua gol, dia juga memenangkan penghargaan pemain muda terbaik di turnamen itu. Nama Pratama Arhan makin bersinar saat ia bersama Timnas Indonesia berhasil menang melawan Malaysia dalam match day Piala AFF tahun 2020. Dalam pertandingan tersebut, ia berhasil mencetak gol kedua hingga sukses membuat namanya melambung. Arhan menerima panggilan untuk bergabung dengan Timnas Senior Indonesia pada Mei tahun 2021. Arhan pun masuk nominasi dari 11 pemain AFP yang harus ditonton pada tahun 2023. Arhan menerima panggilan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia.